Nah setelah itu bagi orang yang sholat itu disunahkan membaca iftithah membaca-bacaan iftithah atau istiftah artinya semuanya sama iftithah artinya zikir pembuka ada bacaannya itu yang panjang ada yang pendek yang pendek diantaranya Alhamdulillahi hamdan kathirun tayyiban mubarukan fi atau boleh juga Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi kathiru wa subhanallahi bukratawasila boleh juga adik-adik yang dari NU misalnya baca unni wajah tu itu juga suhai dari Nabi ada lagi adik-adik yang dari Muhammadiyah mungkin baca Allahumma ba'id baini wa bain akhato'i itu juga dari Nabi atau juga subhanakallahumma wabihamdika wa tabaruka semuqa wa ta'ala jaduka walailah gairuk itu juga dari Nabi sama kenapa kok banyak? apakah itu bertentangan? tidak karena sholat Nabi banyak sahabat Nabi ketika Nabi sholat itu mendengar itu kemudian diceritakan di tempat lain Nabi sholat lagi didengar oleh sahabat Nabi yang lain dan mendengar iftitah Nabi yang lain diceritakan sehingga sampai kepada kita dalam jumlah yang banyak silahkan pakai itu sunnah Nabi semua dan tidak boleh bagi kita itu fanatik buta akan iftitah ini misalnya diantara kita ada yang yang biasanya Allahumma ba'id baini ba'id baini terus gitu ya dia mengamalkan ini wajah tuan ini wajah tu terus gitu ya tidak mau mengamalkan yang lain dalam hal ini kita tidak boleh fanatik buta yang boleh kita fanatik adalah sunnah Nabi terus juga tentang masalah iftitah jangan di dobel mungkin ada-ada sekalian atau kita semua pernah pas lagi SD dulu praktek sholat gitu ya masih ingat gak? nah iftitahnya itu di dobel gimana gak di dobel? bacanya surah Allah Akbar kabiro walhamdulillahi kathiro wa subhanallah ibu kurutawasila habis itu baca ini wajah tu berarti dobel padahal itu iftitah yang berbeda hadisnya berbeda jadi jangan baca dobel-dobel kalau baca Allah Akbar kabiro Allah Akbar kabiro saja kalau baca apa? ini wajah tu atau wajah tu? wajah tu saja silahkan pilih bisa difahami?